Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Gak usah lama-lama lagi, kita kancurkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancur dengan Aula di keluarga Zen yang pada saat ini benar-benar hening. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan, seorang tetua kecil dari klan afiliasi, benar-benar menghancurkan Zenjian. Akhirnya Zen Zhongpu pun memecah kesunyian dengan wajah penuh ketidakyakinan. Ia segera bertanya pada para tetua, apakah pendapat dari mereka tentang permasalahan ini? Menanggapi hal itu, semua tetua pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya salah seorang dari mereka segera berkata perlahan. Ia berkata jika itu ras lain, mereka masih bisa menanyakan mengenai kejahatannya ini. Tetapi Xiaoyan adalah tetua dari keluarga afiliasi keluarga Zen. Belas kasihan yang diberikan kepada Zenjian dari Xiaoyan juga menunjukkan bahwa Xiaoyan ini memperhitungkan wajah keluarga Zen. Masalah yang terjadi kali ini benar-benar agak rumit. Sementara itu di sisi lain, tetua ketiga pada saat ini mengelus janggutnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata meskipun keluarga Zen mereka telah kehilangan seorang jenius yang tiada tara, tetapi seorang jenius yang tak tertandingi yang bahkan lebih memsepona juga telah muncul di keluarga afiliasi keluarga Zen. Dari perspektif situasi keseluruhan, mereka pada saat ini lebih merasakan bahagia dibandingkan sedih. Hanya saja pada saat ini langkah Xiaoyan benar-benar agak merusak reputasi keluarga Zen. Oleh karena itu, mereka perlu mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana menangani permasalahan ini. Zen Zhongfu pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya ia segera menatap tetua kedua. Tetua kedua pun merenung sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata bahwa klan Xiao selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aliansi bisnis tahun ini. Mereka telah menghasilkan banyak uang dari cairan roh baning dan mereka telah membuat kemajuan besar. Kekuatan mereka pada saat ini jauh dari sebanding jika dibandingkan dengan awal ketika mereka pindah ke Dizou. Semua ini telah terjadi setelah Xiao yang datang ke benua Dodi. Para tetua benar-benar tidak cukup memperhatikan hal ini sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak tahu banyak tentang situasi dari klan Xiao pada saat ini. Tetua kedua berpikir haruskah mereka meminta Zen Bu Fan untuk datang ke sini. Seharusnya Zen Bu Fan memiliki beberapa pemahaman yang lebih baik tentang situasi dari klan Xiao. Zen Zhongfu pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini berusaha menenangkan esmosinya. Pada akhirnya ia segera mengelah nafas dan memerintahkan seorang untuk pergi dan mengajak Zen Bu Fan untuk segera datang ke sini. Setelah itu Zen Zhongfu pun melihat ke arah Zen Jian yang masih berlutut bersama dengan murid lainnya. Ia memerintahkan murid-murid yang lain untuk mundur terlebih dahulu. Murid-murid yang ketakutan pun segera mundur menjauh dari Zen Jian. Sementara itu Zen Zhongfu segera berkata kepada Zen Jian bahwa ia tidak seahli orang lain. Zen Jian pada saat ini tidak menerima kemundurannya dan ia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sangat mudah untuk menyembuhkan tubuh Zen Jian tetapi sulit untuk menyingkirkan hatinya. Di masa depan itu semua tergantung pada keberuntungan Zen Jian sendiri. Setelah itu Zen Zhongfu pun memerintahkan Zen Jian dan para murid untuk segera pergi. Kelima orang ini pun segera pergi meninggalkan aula dengan Zen Jian yang pada saat ini tatapannya masih kosong. Singkat cerita setelah beberapa saat Zen Bu Fan pun pada saat ini sudah sampai dan berjalan ke aula dengan senyum tipis. Ia pun segera bertanya mengapa begitu mendesak sehingga ia harus datang ke sini secepat mungkin. Kedatangan Zen Bu Fan ini meredakan depresi dari Zen Zhongfu dan ia bersama tetua lain segera menyambut Zen Bu Fan. Sementara itu Zen Bu Fan hanya tersenyum dan menatap wajah semua orang dan sudah membuat tebakan lumrah. Zen Bu Fan pun segera bertanya apakah kakak mengundangnya perihal permasalahan antara Xiaoyan dan Zen Jian. Menanggapi hal itu Zen Zhongfu tidak berniat untuk berputar-putar dengan Zen Bu Fan. Ia pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zen Bu Fan memang benar. Ia benar-benar tidak bisa menyembunyikan hal ini dari Zen Bu Fan. Setelah itu Zen Zhongfu pun langsung menuju ke topik yang lagi viral di TikTok. Di sisi lain Zen Bu Fan pada saat ini tersenyum. Ia segera berkata bahwa ia hanya punya beberapa kata untuk evaluasi mengenai Xiaoyan. Menurutnya pada saat ini Xiaoyan benar-benar seseorang dengan potensi yang tak terbatas. Selain itu dibawa ke pemimpinan Xiaoyan yang lahir entah dari mana dan dengan dukungan kekayaan yang tak tertandingi. Mungkin klan Xiao akan menjadi kelas satu yang bertengger di puncak benua Dodi. Evaluasi tinggi dari Zen Bu Fan ini mengejutkan semua tetua yang hadir. Mereka tidak pernah melihat Zen Bu Fan membuat penilaian setinggi itu terhadap seseorang atau sebuah kekuatan. Sementara itu jantung Zen Zhongfu pada saat ini semakin melonjak dan ia bertanya dengan suara yang dalam. Zen Zhongfu berkata bahwa ia ingin tahu lebih detail mengenai hal ini. Menanggapi hal itu Zen Bu Fan segera berkata jika kakak ingin mengetahui lebih detail. Ia harus bertanya kepada putrinya yang sangat berharga. Zen ini mengolah seluruh Xiaomansian untuk Xiaoyan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu Zen ini jelas tahu lebih banyak jika dibandingkan dengan Zen Bu Fan. Namun sejauh yang Zen Bu Fan tahu ini benar-benar menakutkan. Menyadari maksud dari perkataan Zen Bu Fan, Zen Zhongfu pun pada saat ini meminta Zen Bu Fan untuk mengatakan kepadanya. Zen Bu Fan akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara dengan tegas. Zen Bu Fan berkata bahwa ia akan mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya ia mencoba yang terbaik dan menghabiskan banyak uang untuk bekerja sama dengan Xiaoyan. Ia pada saat itu menjual dua pil di pasar dan dapat mendatangkan keuntungan besar bagi aliansi bisnis. Namun ternyata Xiaoyan masih memiliki resep yang lebih baik jika dibandingkan dengan kedua pil yang sebelumnya ia sempurnakan. Mendengar hal itu para tetua dari keluarga Zen pun seketika tersentak. Mereka bergumam kedua obat mujarab yang sebelumnya adalah obat yang hampir menuduki pasar obat mujarab pemulihan kelas bawah di benua Do Di. Apakah benar bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki resep yang lebih baik? Mendengar umaman itu Zen Bu Fan pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan serius. Ia pun lanjut berkata bahwa itu memang masih ada. Hanya saja kecuali personel inti dari Xiaomansian. Orang luar benar-benar tidak akan mengetahuinya. Zen Bu Fan juga baru mengetahui ini sedikit setelah Zen ini keceplosan. Zen Bu Fan juga pada saat ini benar-benar ingin tahu. Tetapi sayangnya Zen ini telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia di Xiaomansian. Bahkan Zen ini tidak bisa mengatakan kepada Zen Bu Fan yang merupakan pamannya. Ia hanya mengatakan bahwa itu adalah resep yang sangat menentang surga. Salah satu di antara pil ini adalah yang Xiaoyan gunakan untuk mengolah kekuatannya sendiri atau untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu, Zen Zong Fu pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya. Sementara itu, tetua kedua pada saat ini merasa cemburu dengan prestis yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ia pun bergumam bagaimana cara mereka bisa mendapatkan warisan tersebut. Menanggapi hal itu, Zen Zong Fu pun segera menoleh dan bertanya apakah tetua kedua ingin merampoknya. Zen Zong Fu pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata jika mereka melakukan hal itu atau merebut harta yang dimiliki oleh keluarga afiliasi. Apakah kakak Zen Zong Fu masih layak menjadi kaisar umat manusia? Kemanakah wajah mereka akan ditaruh ketika mereka berpergian ke dunia luar? Mendengar perkataan Zen Bu Fan ini, tetua kedua dan tetua lain yang memiliki niat yang sama pun tersipu malu. Sementara itu, Zen Bu Fan lanjut berkata bahwa sejauh yang ia tahu, Xiaoyan adalah karakter orang yang lebih suka hancur daripada utuh. Jika mereka mendorongnya dengan tergesa-gesa, maka itu akan menjadi masalah besar dan mereka akan segera dihancurkan. Mereka benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, para tetua juga belum tentu berani mengambilnya. Menanggapi hal itu, Zen Zong Fu pun seketika terkejut dan bertanya apa maksud Zen Bu Fan. Mungkinkah keluarga Zen tidak akan bisa memindahkan keluarga Xiaoyan? Menanggapi hal itu, Zen Bu Fan pada saat ini tersenyum dan berkata dengan ringan. Ia berkata mungkin klan Xiaoyan bisa dipindah tetapi keluarga Zen kemungkinan tidak akan mampu membayar harganya. Setelah berbicara pada saat ini, Zen Bu Fan melihat wajah semua tetua yang pada saat ini menegang. Zen Bu Fan pun menghela nafas dan melanjutkan bahwa nama belakangnya juga Zen oleh karena itu sebaiknya ia akan mengatakan hal ini. Sepertinya semua orang di sini mengetahui bahwa Kaisar Monster telah membawa banyak orang untuk menuju ke Xiaomansian. Menanggapi hal itu, tetua ketiga pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa memang benar Kaisar Monster membawa orang untuk mengunjungi Xiaomansian secara langsung. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Kaisar Monster akan membela Xiaoyan. Mendengar hal itu, Zen Bu Fan pun menengu seringan dan bertanya apakah mereka tahu untuk apa Kaisar Monster membawa orang ke Xiaomansian. Mereka datang untuk menemui orang suci dari Klan Monster. Xiaoyan telah mengembalikan orang suci dari Klan Monster setelah ia berhasil menemukannya. Dengan permasalahan ini, Klan Monster tidak akan duduk diam dan mengabaikan masalah yang dihadapi oleh Klan Xiao. Selain itu, ia juga pernah mendengar bahwa Xiaoyan pernah membantu leluhur dari ras monster. Semua orang seketika terkejut dengan perkataan dari Zen Bu Fan sebelum akhirnya mereka tiba-tiba mengerti alasan sebenarnya mengapa ras monster mengirim sejumlah besar elit. Sementara itu di sisi lain, Zen Bu Fan pada saat ini lanjut menjelaskan. Selain itu, semua orang juga seharusnya sudah mengetahui berita bahwa King Haoran akan pindah ke mansion Kaisar Iblis. Melihat semua orang yang mengangguk senyum di mata Zen Bu Fan juga pada saat ini semakin kuat. Ia pun lanjut berbicara dengan santai dengan berpindah ke mansion Kaisar Iblis. Berarti posisinya sebagai Kaisar Iblis telah diakui oleh sebagian besar Klan Iblis. Hubungan antara King Haoran dan Xiaoyan ini benar-benar tidak biasa. Ia berpikir tidak ada yang berani menyangkal bahwa sebelum menyentuh Xiaoyan, seseorang harus mempertimbangkan perasaan King Haoran. Selain itu, ia memiliki informasi lain dan menurut laporan dari mata-mata mereka. Ketika Xiaoyan keluar dari kuah pembantaian berdarah, ada beberapa orang di sekitarnya. Mendengar hal itu, semua orang di keluarga Zen mau tidak mau segera bertanya satu sama lain. Mereka segera bertanya siapakah orang-orang yang pada saat itu berada di sekitar Xiaoyan. Zen Bu Fan pada saat ini segera berkata bahwa pada saat itu ada Chaos Immortal dan hubungannya luar binasa intim. Semua orang seketika terkejut mendengar nama Chaos Immortal. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan dan Chaos Immortal pada saat ini masih bersama. Mereka menyadari bahwa Chaos Immortal adalah tuan muda dari keluarga Warcraft. Oleh karena itu, setiap orang harus menganggapnya dengan sangat penting. Sementara itu di sisi lain, Zen Bu Fan pada saat ini mengangguk. Ia lanjut berkata bahwa hubungan antara keduanya masih harus diperifikasi. Tetapi bisa menjalin hubungan dengan seorang dari keluarga Warcraft adalah hal yang hebat di benua Dodi. Setidaknya tidak ada orang lain lagi selain Xiaoyan yang melakukan hal ini. Selain itu, potensi Xiaoyan sendiri juga mencengangkan dan ia telah menjadi orang nomor satu di bawah bintang lima dalam waktu singkat. Dengan semua yang baru saja ia bahas, bolehkah pada saat ini Zen Bu Fan bertanya kepada semua orang. Menurut mereka, kekuatan mana yang akan mengasingkan kejeniusan yang tiada taranya seperti Xiaoyan? Pertanyaan Zen Bu Fan ini segera bergema di aula dan semua orang di keluarga Zen benar-benar sangat terkejut. Zen Zhongfu juga pada saat ini terengangak-engangak, namun ia dengan cepat kembali normal. Namun pada saat ini, jari-jarinya sedikit gemetar mengungkapkan bahwa ia sedang tidak dalam suasana hati yang tenang. Akhirnya, Zen Zhongfu pada saat ini segera berkata kepada Zen Bu Fan. Ia berkata bahwa Zen Bu Fan memiliki pendapat yang tinggi tentang Xiaoyan, sementara Zen Zhongfu tidak. Zen Zhongfu tidak tahu seberapa banyak Zen Bu Fan memikirkan Xiaoyan. Apakah Zen Bu Fan memiliki ide bagus tentang cara memenangkan hati Xiaoyan? Menanggapi hal itu, Zen Bu Fan pun menggelengkan kelapanya dengan ringan. Ia pun lanjut berkata, namun karena Xiaoyan adalah anggota keluarga Zen dan sekarang ia menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, keluarga Zen harus mengungkapkannya. Menanggapi hal tersebut, tetua kedua segera membuka mulutnya dengan sedikit nada kebencian. Ia bertanya bagaimana mereka harus mengungkapkan hal ini. Meskipun potensi Xiaoyan sangat besar, namun dalam analisis terakhir, ia hanyalah tetua dari keluarga afiliasi ke keluarga Zen. Selain itu, ia juga telah membuat kesalahan dengan menghancurkan Zen Jian. Menanggapi hal itu, Zen Bu Fan pun segera menoleh ke arah ketua kedua dan berkata sepertinya tetua kedua masih mengkhawatirkan Zen Jian. Tidakkah mereka berpikir bahwa selama ini klan Xiao bisa bangkit sepertinya karena usaha mereka sendiri? Oleh karena itu, dengan Xiaoyan membiarkan Zen Jian hidup itu merupakan sebuah kebaikan yang benar-benar tulus dari Xiaoyan? Mereka benar-benar tidak pernah membantu atau bahkan memikirkan klan Xiao sebelumnya. Sementara Xiaoyan masih memberikan wajah kepada keluarga Zen dengan tidak membunuh Zen Jian. Para tetua segera terdiam mendengar perkataan dan cibiran dari Zen Bu Fan ini. Di sisi lain, Zen Zhongfu pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak ingin berdebat bersama Zen Bu Fan mengenai masalah ini. Semua orang tahu situasi dari keluarga Xiao sekarang tetapi Zen Zhongfu masih cukup penasaran. Pada saat ini apakah Zen Bu Fan memiliki rencana untuk keluarga Xiao? Menanggapi hal itu, Zen Bu Fan segera berkata bahwa ia telah memberi masukan dan pandangannya sebelumnya. Selanjutnya hanyalah permasalahan apa yang akan diputuskan oleh Zen Zhongfu. Mendengar hal itu, Zen Zhongfu pada saat ini benar-benar merenungkan semua permasalahan ini. Akhirnya setelah cukup lama, ia pun membuat keputusan di dalam hatinya. Ia berkata setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zen Bu Fan. Ia pada saat ini memiliki pemahaman umum tentang situasi dari klan Xiao. Keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi dari keluarga Zen miliknya dan merupakan kemuliaan bagi keluarga Zen karena telah mencapai prestasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Keluarga Zen selalu pelit dengan mereka yang telah memberi kontribusi dan keluarga Zen pasti akan membantu keluarga Xiao dengan murah hati. Mendengar perkataan ini, semua tetua juga pada saat ini segera menyadari apa tujuan dari Zen Zhongfu. Akhirnya mereka pun segera setuju dan menangkukkan tangannya kepada Zen Zhongfu. Adegan kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang berhadapan dengan kesengsaraan kaisar bintang kelima. Xiao Yan telah melewati empat iblis guntur dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tak lama tiba saatnya bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan guntur kelima yang merupakan guntur terkuat. Semua orang pada saat ini benar-benar khawatir melihat keadaan Xiao Yan yang sudah melemah. Sementara itu Xiao Yan mengatukkan giginya dan bersiap menghadapi guntur yang bahkan besarnya lima kali dari badan Xiao Yan. Pada akhirnya guntur pun segera menyambar dan Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Xiao Yan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan hingga ke tahap ekstrim. Benturan di antara keduanya pun segera terjadi. Merasakan tekanan yang sangat dahsyat semua orang pada saat ini benar-benar khawatir. Mereka khawatir jika pertempuran ini terlalu lama kekuatan fisik Xiao Yan akan melemah. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap Xiao Yan mampu bertahan di bawah tekanan guntur kelima ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan terus melesatkan serangannya yang berhantaman dengan guntur kelima. Akhirnya setelah cukup lama benturan yang sangat keras pun segera terjadi. Guntur kelima pada saat ini segera pecah dan menyebar di langit. Hal itu menandakan bahwa ia benar-benar telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu sosok Xiao Yan pada saat ini juga terpental dan menghantam tanah. Lubang segera tercipta di tempat Xiao Yan menghantam tanah. Semua orang pada saat ini khawatir dan bertanya-tanya apakah Xiao Yan pada saat ini berakhir. Namun kekhawatiran mereka segera pupus setelah melihat energi langit dan bumi yang masuk ke dalam lubang di tanah. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini telah berhasil menghancurkan petir dan hanya tinggal menyerap energi yang tersisa. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera bangkit dari lubang dengan pakaian yang compang-camping. Melihat adegan ini semua orang pun senang dan bergegas menghampiri Xiao Yan. Namun ketika mereka sampai tiba-tiba fenomena langit kembali berubah menjadi gelap. King Mu'er pun segera bertanya apakah yang telah terjadi. Sementara itu King Haoran yang masih tetap dengan ketenangannya segera menyadari hal ini. King Haoran pun segera berkata bahwa ini adalah penerobosan tahap kedua. Xiao Yan dan semua orang seketika bingung mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran. King Haoran pun segera menjelaskan bahwa Xiao Yan sebelumnya telah menyerap tiga benda aneh. Oleh karena itu energi yang berada di dalam tubuh Xiao Yan memungkinkan Xiao Yan tidak hanya menembus ke tahap awal bintang 5 Dodi. Pada saat ini sepertinya Xiao Yan akan menembus ke tahap menengah bintang 5 Dodi. Mendengar hal itu semua orang seketika merasa gembira atas pencapaian yang didapatkan oleh Xiao Yan. Hanya Xiao Zhan yang pada saat ini benar-benar temburu. Ia pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kecepatan dari perkembangan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan benar-benar menakjubkan. Dengan begitu pelatihan mereka siang dan malam benar-benar memalukan jika dibandingkan dengan perkembangan Tuan Muda Xiao Yan. Nan Er Ming Zing dan yang lainnya pada saat ini benar-benar hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Xiao Zhan. Apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan ini memang benar bahkan sebentar lagi Tuan Muda Xiao Yan sepertinya akan menyusul kekuatan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menatap ke arah langit. Sementara itu Zeni pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan lembut. Aura Xiao Yan pada saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan di masa lalu. Lapisan kabut muncul di mata Zeni yang lembab ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Ada kelegaan dan kegembiraan pada saat ini di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berhadapan dengan si Untur. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini dan pengalaman penerobosan ke bintang lima dodi. Tidak perlu waktu lama bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan si Guntur. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan pun telah menyelesaikan penerobosan keduanya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menghampiri semua orang. Melihat semua ini King Haoran menahan senyum dan bertanya kepada Xiao Yan. King Haoran segera bertanya bagaimana perasaan saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menjawab pertanyaan King Haoran dengan sedikit rasa malu. Xiao Yan berkata bahwa rasanya benar-benar sangat enak. Xiao Yan merasa doki bintang lima tidak sebanding dengan bintang empat. Mendengar hal itu King Haoran dengan gembira menemuk kundak Xiao Yan dan berkata bahwa itu sangat bagus. Semua orang pada akhirnya segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan atas penerobosannya. Semua orang pada akhirnya segera berbincang-bincang dan tertawa terbahak-bahak dalam kebahagiaan. Singkat cerita waktu bahagia pun selalu berjalan dengan singkat dan pada saat ini King Haoran akan membawa King Mu'er. Mereka akan pindah ke istana Kaisar Iblis dan menjalani kesibukan. Xiao Yan dan King Haoran pun mengucapkan beberapa kata perpisahan sebelum akhirnya mereka saling berpelukan. Setelah selesai, King Haoran menoleh ke arah King Mu'er dan berkata bahwa ia akan menunggu King Mu'er di luar. King Haoran pun segera pergi sementara Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah King Mu'er. Xiao Yan pun segera bertanya berapa lamakah King Mu'er akan kembali. Selain itu bantu kakak dan jangan membuat kakaknya marah. Menanggapi hal itu, King Mu'er pada saat ini hanya bisa tersenyum tersipu malu. Akhirnya ia memberanikan diri dan berkata bahwa ia akan merindukan Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan sedikit malu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ia juga pasti akan merindukan King Mu'er. Keduanya pun saling mengucapkan perpisahan dan King Mu'er pun segera pergi. Setelah perpisahan ini Xiao Yan pada akhirnya segera memutuskan untuk memurnikan pil. Semua orang pada saat ini segera berpisah dan Xiao Yan segera mengajak Long Yi untuk pergi ke ruang alkemis. Bersamaan dengan itu, Lang Tian segera berteriak meminta Xiao Yan untuk menunggunya. Lang Tian pun segera tersenyum dan berkata bahwa ia punya permintaan dan ia ingin berlatih alkemis dengan Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Lang Tian ini Xiao Yan pun bingung dan bertanya mengapa mereka harus berlatih bersama. Lang Tian pun tersenyum malu-malu dan menggaru kelapanya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata bahwa keterampilan alkemis Tuan Muda Xiao Yan lebih baik jika dibandingkan dengan Lang Tian. Oleh karena itu pada saat ini ia ingin melihatnya dengan baik. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan mengizinkan Lang Tian pergi. Akhirnya Xiao Yan, Lang Tian, dan Long Yi segera pergi menuju ke ruang alkemis. Setelah sampai di ruang alkemis, Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan perasaan sedikit esmosional. Xiao Yan menatap ke arah semua bahan obat dan ruangan yang benar-benar ia kenal dan sudah lama ia tinggalkan. Xiao Yan pun bergumam bahwa ia belum memurnikan ramuan selama bertahun-tahun. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ketika Xiao Yan masuk kali ini Xiao Yan sudah mencapai doli bintang 5. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Long Yi dan berkata bahwa pada saat ini akan ada banyak pil lightning peringkat ke-5. Selain itu juga masih ada yang peringkat ke-6. Oleh karena itu Long Yi harus mencoba meningkatkan lebih banyak kekuatannya. Long Yi pun menganggukkan kelapanya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan kualianmu dan segera menanggukannya di udara. Xiao Yan memulai proses pemurnian pil dan waktu pun terus berlalu. Semua yang ada di Xiao Mansion berjalan dengan tertib sesuai dengan rencana sebelumnya. Suara guntur yang keras juga tampaknya menjadi pertanda kebangkitan Xiao Mansion akan segera terjadi. Waktu pun terus berjalan dan tanpa terasa musim semi telah berlalu. Semua orang pada saat ini segera berkumpul di aula Xiao Mansion begitu juga dengan King Haoran yang ikut hadir. Ada ledakan tawa di antara kerumunan ketika semua orang berbincang-bincang. Pada saat ini hanya King Mu'er yang duduk di ambang pintu keluar aula dan terus melihat ke arah ruang alkemis. Ia pun bergumam mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak keluar. Setiap kali ia datang ia tidak pernah melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan benar-benar hanya tahu cara memurnikan obat dan mengapa ia tidak keluar untuk beristri jahat. Bersamaan dengan gumaman tersebut suara Xiao Yan pun tiba-tiba terdengar di telinga King Mu'er. Xiao Yan meledih King Mu'er dengan berkata pantas saja ia terbersin sepanjang waktu. Ternyata pada saat ini ada seorang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. King Mu'er pun melihat sekeliling dan segera menemukan Xiao Yan yang berada tepat di belakangnya. King Mu'er pada saat ini merasa malu dan hanya bisa menundukkan kelapanya di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan meminta King Mu'er untuk mengikuti Xiao Yan ke aula. Xiao Yan segera meraih tangan King Mu'er dan keduanya segera berjalan menuju ke aula. Akhirnya semua orang pada saat ini segera berkumpul dan duduk di kursinya masing-masing. King Haoran segera berkata akhirnya Xiao Yan telah keluar dari ruang alkemis. Semua orang pun gembira karena Xiao Yan pada saat ini telah kembali. Sementara itu Li Shaolong mengerutkan kening dengan bingung dan bertanya mengapa tuan muda Xiao Yan sendirian. Dimanakah Lang Tian dan Long Yi? Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa Lang Tian benar-benar seseorang yang terobsesi untuk mempelajari teknik alkemis. Oleh karena itu ia sangat enggan untuk keluar sementara Long Yi pada saat ini sedang mencernapi lightning dari proses alkemis. Pada titik ini Xiao Yan berhenti berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiao Yan segera berkata apakah mereka bisa menebak level apakah Long Yi pada saat ini. Menanggapi pertanyaan tersebut semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan rasa penasaran. Sementara itu Xiao Zhan merenung mengingat sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia sering melihat adanya pil lightning di atas langit. Menurut perkiraannya apakah Long Yi pada saat ini telah berada di tahap pertengahan bintang lima dodi. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Menyadari arti dari senyuman Xiao Yan ini Xiao Zhan pun seketika terkejut dan bertanya. Xiao Zhan bertanya mungkinkah Long Yi pada saat ini telah mencapai tahap akhir bintang kelima dodi. Semua orang seketika tersentak dan berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat Long Yi benar-benar telah mencapai tahap akhir bintang kelima dodi. Melihat ekspresi dari semua orang yang terjangang Xiao Yan pada saat ini tersenyum puas. Xiao Yan berkata bahwa kali ini ada begitu banyak pil dan kilat dari peringkat kelima dan keenam. Hal itu cukup untuk membuat Long Yi mengalami peningkatan yang besar. Selain itu pada saat ini Long Yi belum selesai menyerap pil lightning dan ketika ia selesai menyerap semuanya mungkin akan ada lagi peningkatan. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghembuskan nafas berat mendengar hal itu. Semua orang pun pada saat ini segera berbincang-bincang santai. Di tengah pembicaraan ini Li Shaolong pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Li Shaolong bertanya bagaimana dengan proses alkemis tuan muda kali ini. Semua orang pada saat ini tidak sabar ingin mengetahui apa yang telah dimurnikan oleh tuan muda Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa di tengah-tengah tatapan semua orang. Xiao Yan akhirnya mengangkat kelapanya dengan bangga dan berkata bahwa ada sebanyak 14 cinta jiwa telah disempurnakan. Semua orang akan dibagi satu persatu dan Xiao Yan memiliki dua cadangan. Sementara itu untuk pil hati ungu pada saat ini semua bahannya benar-benar telah habis. Total lebih dari 1400 pil telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain akan ada lebih dari 1400 dodi bintang 5 di tim utama Xiao Manson dan Xiao Yan memperkirakan akan ada total 1500. Aula di Xiao Manson seketika mendidih dan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Semua orang benar-benar dipenuhi kegembiraan dengan informasi yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan memegang jenggut abu-abunya dengan penuh semangat. Air mata tanpa sadar mengalir di matanya dan ia segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata dengan 1500 dodi bintang 5. Bukankah Xiao Manson akan segera memasuki barisan pasukan kelas 1 di menu dodi? Menanggapi hal itu Li Shaolong juga pada saat ini segera berkata dengan penuh semangat. Li Shaolong berkata bahwa pada saat ini ada dodi bintang 4 yang ia miliki dan lumlahnya lebih dari 1000 orang. Selain itu lebih dari 1000 orang ini semuanya telah dipilih dengan cermat dan bakat kultivasi mereka semuanya adalah pilihan teratas. Selama mereka menembus penghalang bintang kelima, pada waktunya akan ada banyak dodi bintang 6 dan 7 yang lahir. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata apakah maksud Li Shaolong Xiao Manson pada akhirnya akan menjadi kekuatan super? Li Shaolong pun mengangguk dengan puas dan semua orang pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain, King Haoran pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya. King Haoran segera berkata bahwa hanya permasalahan waktu sebelum Xiao Manson tumbuh menjadi kekuatan super. Namun ketika memikirkan hal ini, King Haoran memiliki sebuah pandangan. Jika semua ini telah berjalan, maka kekuatan Xiao Manson terlalu menakutkan. Oleh karena itu, kekuatan ini tidak boleh bocor sebelum tumbuh sepenuhnya. Jika tidak, maka itu akan menyebabkan pukulan di luar imajinasi mereka. Hati Xiao Yan seketika tergerak saat ia mendengar perkataan King Haoran. Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar. Hal ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia utama dari Xiao Manson. Oleh karena itu, Xiao Yan akan menyerahkan kepada Zenny untuk mengatur permasalahan ini. Zenny pun akhirnya mengangguk setelah mendengar instruksi dari Xiao Yan. Merasa permasalahan ini telah terpecahkan semua orang pada saat ini segera berbincang-bincang. Jangan lupa.